selamat menikmati industri konstruksi merupakan industri yang memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi tercari pending dari banyaknya tahapan dalam suatu siklus hidup proyek atau life cycle proyek dari semua tahapan tersebut, tahapan implementasi konstruksi merupakan tahap yang perlu mendapat perhatian yang berus karena pada tahap ini harus tercapai tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutua atau yang sering disebut sebagai triangle project constraint itu diperlukan sistem manajemen proyek yang baik seperti ditawarkan oleh konsultan manajemen konstruksi atau KMK 5 indikator kinerja yang dikembangkan menjadi 22 variable digunakan untuk mengukur kinerja KMK pada pemerintah dan pada proyek swasta selanjutnya dilakukan analisis dengan 3 metode yaitu metode analisis kesenjangan atau GAP importance performance analysis atau IPA dan customer satisfaction index CSI dari hasil analisis dan perhitungan pengukuran kinerja KMK yang diukur dengan kinerja KMK yang diukur dengan betul di analisis KIP dan IE saling persisa menunjukkan bahwa kinerja KMK pada proyek swasta memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan kinerja pada proyek pemerintah industri 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 konstruksi yang memiliki tingkat kompensitas yang tinggi yang sangat tinggi kompensitas tersebut terlihat dari kuning-kinerja terlibat seperti pengkontraktor, konsultan MK, kompensi kondruksi konsultan rencana, pengawas, supplier, rencana keuangan, dan lainnya yang memiliki kepentingan dan tugas yang berbeda-beda selain itu kapasitas industri konstruksi juga terlihat dari banyak metapan proses konstruksi sorry proses produksi dalam industri ini mulai dari tahap studi kelayakan visibility study tahap penjelasan briefing tahap rancangan atau desain tahap pengadaan procurement tahap implementasi implementasi atau pelaksanaan konstruksi tahap tahap pemeliharaan atau maintenance and startup dari semua tahap tersebut tahap implementasi atau pelaksanaan konstruksi merupakan tahap yang perlu mendapatkan tahap yang penting agar tujuan utama menghasilkan proyek yang berkualitas dapat tercapai objek penelitiannya adalah konsultan A yang merupakan konsultan manajemen konstruksi atau manajemen kontruksi yang bekerja pada proyek pemerintah atau proyek pembangan gedung onkologi onkologi RSUP dokter karya di Semarang dengan responden 23 orang juga konsultan B yang merupakan konsultan manajemen konstruksi yang bekerja pada proyek selasai yaitu proyek pembangan gedung terang smart di Semarang dengan responden 18 orang kemudian yang ketiga adalah responden adalah stakeholder dan tim kontraktor kemudian disini adalah metodologi penelitian terdapat indikator variabel yang pertama adalah kemampuan mencapai tujuan proyek dimana ada lima variabel di kata pertama ini yaitu melakukan pengendalian dan penawasan terhadap penggunaan sumber daya tenaga kerja bahan atau materi atau tenaga biaya mengendalikan dan memastikan proyek tepat waktu sesuai dengan rencana yang ketiga mengendalikan dan memastikan proyek tepat biaya sesuai dengan rencana yang keempat melakukan pemeriksaan koreksi dan tersetujuan terhadap setiap perlaksanaan 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 yang diajukan perlaksanaan konstruksi yang kelima adalah pengawasan perlaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi spesifikasi ini keterangan yang kedua adalah kemampuan manajerial proyek yang mana terdapat lima variabel yang terdiri dalam variabel yaitu mengalankan batasan kerja ruang pekerjaan dan spesifikasi dengan baik kepada semua stakeholder proyek yang kedua adalah melakukan kombinasi terhadap semua stakeholder yang keringgu dalam proyek yang ketiga memimpin rapat-rapat rutin dan dalam perencanaan dan menyelesaikan masalah di lapangan yang keempat secara berskala membuat laporan untuk monitoring dan evaluasi terhadap kemampuan dan pemeriksaan pekerjaan dari dari variabel yang pertama membalikkan rekomendasi terbaru lingkup bahan material maupun metode pelaksanaan yang lebih jenis jadi diperlukan yang kedua adalah memberikan pelayanan konsultasi setiap saat selama baik berlangsung kepada semua stakeholder proyek yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas asal pekerjaan agar selesai dengan spesifikasi yang keempat adalah mendeteksi dan memberikan koreksi terhadap defek atau catat pada asal pekerjaan indikator yang keempat adalah kemampuan mencegah mengurangi atau mengatasi masalah konflik terdapat 4 variabel juga dalam indikator yang nomor 4 ini yang pertama adalah mengendalikan penerapan sistem melajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek dengan baik yang kedua adalah mencegah mengurangi atau mengatasi setiap masalah-masalah yang ada di dalam proyek yang keempat mencegah mengurangi dan mengatasi setiap masalah atau komplik dari pihak-pihak di luar proyek contoh bagas masyarakat akibat kebisingan saat proses konstruksi yang keempat memahami dan dapat menyampaikan kebutuhan dan keinginan owner dengan cepat dan tepat kemudian indikator yang kelima atau yang terakhir adalah kualitas internal SDM konsultan manajemen konstruksi terdapat 4 variabel juga di indikator terakhir ini yaitu yang pertama setiap individu yang terlibat sebagai tim konsultan manajemen konstruksi yang alih pada jendangnya yang kedua memahami secara komprehensif dokumen untuk perasaan konstruksi yang ketiga adalah kooperatif dalam setiap tindakan dan pengadaan kekhususan kemudian yang ke nomor 4 terbuka dan melayani masalah yang konstruksi analisis data yang digunakan untuk menguji manajemen konstruksi dalam sebuah konek konstruksi adalah A1 atau ke nomor 1 adalah analisis GAP analisis GAP adalah terpentingan kerja aktual dengan kinerja yang diharapkan kemudian analisis yang kedua adalah metode importance performance analisis atau tiga IPA metode importance performance analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja KMK yang akan ditetapkan ke dalam analisis 4 kwadran kemudian yang ketiga adalah customer satisfaction index atau CSI customer satisfaction index ini digunakan untuk mengukur kepuasan stakeholder proyek terhadap kinerja KMK yang dilihat berdasarkan presentasi indeks kepuasan dan cukup sekian dari saya apabila ada kesalahan dan juga salah kata maaf 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 maaf